Pemirsa Banjana Pasir Los Group Pada 2 Desember 2020 Usia Kabupaten Tanah Laut Genap berusia 55 Berkaitan dengan hari jadi Pemberantah Kabupaten Tanah Laut Melalui institusi Atau SKB masing-masing Memlakukan anjang sana Untuk berbagi Kebahagiaan Memaknai momentum hari jadi tersebut Beranjang sana ke Alih waris Tokoh penuntut pendiri tanah laut Ada 31 tokoh Pendiri pendiri tanah laut Di antaranya adalah Radupan yang Beralamat di Jelaniaga Ini saat ini rombongan dari Dinas Pariwisata Tanah Laut Dimimpin langsung oleh Dinas Ismail Fahami Beranjang sana ke Alih waris Radupan Salah satu Pendiri penuntut Kabupaten Tanah Laut Pemirsa Penjara Pasir Los Group Ini yang baju Merahati Ini adalah Radupan Salah satu Tokoh pendiri penuntut Kabupaten Tanah Laut Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Hari jadi Kabupaten Tanah Laut Dan kita sudah tahu bahwa Tanggal 2 Desember adalah terbentuknya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut ini tidak keserta-merta menjadi sebuah kabupaten Dan tentunya hasil dari perjuangan para penuntut Kabupaten Tanah Laut Ada banyak yang berjasa sehingga Tanah Laut ini bisa terbentuk Kabupaten Tanah Laut terbentuk Nah salah satunya hari ini adalah salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah Kabupaten Dan ulun dari Dinas Pariwisata mewakili Bupati Tanah Laut Untuk bersilaturahmi pada keluarga-keluarga yang termasuk para pejuang penuntut Kabupaten Tanah Laut Dan Pak Adaus ini adalah salah satu keturunan dari Pak Radupan Bin Corong Yang merupakan salah seorang penuntut Kabupaten Tanah Laut Dimana tim Bupati Tanah Laut yang dibagi dalam klusternya Dinas Pariwisata berkunjung ke sini dan didamping wartawan Kami sebagai ahli waris daripada Kairat Hopan Pendiri Tanah Laut Sangat gembira sekali gitu kan Sangat senang sekali Inilah yang harapan kita keluarga ini mengidam-idamkan gitu kan Supaya ada sinergitas yang kata Bupati di dalam visinya itu kan Ada sinergitas, inilah sinergitas yang sebenarnya gitu kan Sehingga dengan adanya silaturahmi ini Dengan adanya kunjungan Bupati yang diwakili oleh Dinas Pariwisata ini Akan menambah hubungan emosional Akan menambah keakraban Akan menambah kekeluargaan Akan menambah rasa cintanya membangun tanah laut yang lebih baik lagi gitu kan Pemirsa Bajaran Mesin Watch Group inilah kuburan muslimin di kota Plehari Di kawasan jalan Ahmad Yani, Angsaw Di kuburan muslimin Plehari inilah juga berada Para makam pendiri penuntut Kabupaten Tanah Laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!